Persoalan sampah, terutama sampah plastik, menjadi persoalan serius di Indonesia. Di Kecamatan Pedalarang, Kabupaten Madung Barat, ada seorang pemuda yang mampu menyulap sampah plastik sisa segel tangki Pertamina menjadi beragam kerajinan unik. Penasaran seperti apa? Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Di tangan Eka Siswandi, pria asal Desa Kertajaya, Kecamatan Pedalarang, Kabupaten Madung Barat, dapat mengolah sampah plastik bekas segel tangki bahan bakar minyak atau BBM menjadi beragam barang bernilai seni. Beragam kerajinan telah dibuatnya mulai dari vas bunga, truk mainan, robot-robotan, dan beragam kerajinan lainnya. Eka mengaku dari hasil karyanya tersebut dijual mulai dari harga Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah ke berbagai daerah di Indonesia. Ide pembuatan kerajinan dari sampah plastik bekas segel tangki bahan bakar minyak berawal saat Eka diajak berkolaborasi oleh pihak Pertamina untuk mengembah bekas sisa-sisa segel BBM menjadi barang bernilai seni sekitar tahun 2016. Mulai dari situ, Eka masuk menjadi bagian subprogram kreatif destinasi wilayah desa Kertajaya atau salah satu program Corporate Social Responsibility atau CSR dari Pertamina. Dari hasil kreasinya, Eka mampu mengajak pemuda-pemuda di kampungnya untuk ikut berkreasi dalam mengubah sampah plastik menjadi sebuah kerajinan-kerajinan bernilai seni. Pada akhirnya menjadi sampah, kami pergunakan semaksimal mungkin supaya tidak menjadi dampak lingkungan, kami diproduksi sebagai halnya Lego Batman, pot bunga, tong sampah, kotak, terus kotak kosketik, terus juga kami buat tirei-tirei. Ini teh satu bulan, teh sepisaran empat karungan, empat karungan besar. Itu cuma kalau menjadi semacam tempat kosmetik, hanya dapat lima, lima, lima piece. Yang termurah itu Rp25.000 per piece, yang termahal Rp120.000. Eka berharap kerajinan yang dibuatnya dapat dipasarkan secara luas. Ia pun berharap ada bantuan, pasalnya saat ini ia masih terkendala oleh keterbatasan alat dan lokasi produksi.